Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di channel tidak pernah lulus Jadi pada video kali ini admin kembali membahas Ultraman Trigger episode 1 Masih banyak banget yang bisa dibahas setelah episode 1 Ultraman Trigger ini tayang Dan seperti di judul maka di video kali ini admin akan membahas detail penting Yang mungkin kalian lewatkan saat menonton Ultraman Trigger episode 1 Detail ini bisa dibilang adalah jawaban dari pertanyaan kalian Dan ada yang justru menjadi sebuah plot hole Dan tanpa memperpanjang durasi lagi, lanjut aja kita ke pembahasan utama Pada saat tim peneliti memasuki reruntuhan kuno Mars Mereka menemukan silker arms dan sebuah ruangan dengan penghalang energi berbentuk piramida terbalik Tentu saja ini adalah referensi dari Ultraman 3 Trigger dan 3 sama-sama memiliki piramida Meskipun sepanjang jalannya episode tidak diperlihatkan bentuk utuhnya ini seperti apa ya Seperti di Ultraman 3, bahkan bisa dibilang tidak terlihat Tapi kalau kalian jeli, sebenarnya diperlihatkan sedikit bentuk piramida tersebut Pada scene ini, saat Carmilla mengatakan I found you trigger Kalian bisa melihat ada benda yang ini Dan ya, bagian emas ini adalah piramida trigger Sebelumnya saat Golba masuk pertama kali, yang dia incer juga piramida ini Bentuknya kalau dari atas memang terlihat seperti persegi Karena memang piramida ini terbalik Bagian runcingnya itu justru ada di bawah Sebagian dari kalian mungkin bertanya-tanya, kenapa di Mars ada hujan? Seharusnya di Mars itu kan gak ada hujan ya Kalau kalian jeli menonton ya, manusia di Mars ini hidup dengan membuat kubah koloni Yang dimana keadaan di sana itu dibuat sama seperti di bumi Dan Kengo sendiri mengatakan akan ada hujan hari ini Mungkin karena subtitlenya Inggris, beberapa dari kalian mungkin kurang paham ya Tapi ini adalah jawaban dari pertanyaan kenapa ada hujan di Mars Lah berarti hujannya di dalam kubah doang dong, di luar gak? Dan berarti pertarungannya itu ada di dalam ya? Ya, emang benar, pertarungan itu terjadi di dalam kubah Karena memang sebelumnya Golza ini berhasil menembus kubah Dan saat dia kabur, dia itu cuma masuk ke dalam tanah Hal itu juga bisa dipastikan karena orang-orang dapat melihat pertarungan trigger itu dengan jelas Jadi emang ada hujan di dalam kubah Jawaban yang sama jika kalian bertanya kenapa ada lumpur Iya, namanya juga tanah kena air, diinjek-injek pasti jadi lumpur kan? Kalau kalian gak percaya, coba aja sendiri Saat Kengo dapetin God's Hyper Key Ultraman Trigger Saat itu juga Kengo dikasih ingatan cara menggunakan Spark Lens Nah, kalau kalian jelis Sebenarnya saat itu diperlihatkan peradaban kuno para Ancient Giant loh Dan salah satu bangunan di tempat itu mirip banget dengan Tower Plasma Spark Yang ada di nebula M78 Land of Light Mungkin aja Ancient Giant versi Ultraman Trigger ini awalnya manusia yang berevolusi Dan di Universe Ultraman Trigger ini, ras Ultraman Land of Light itu gak ada cuy Digantikan dengan ras Ultraman yang namanya The Ancient Giant Karena kalau kita berkaca pada Land of Light, mereka ini adalah manusia yang berevolusi Jadi Ultramannya itu di versi Showa Universe ada Land of Light Dan versi Ultraman Trigger ini ada The Ancient Giant Tapi ini cuma spekulasi dari admin aja loh ya Karena Tower itu mirip dengan Plasma Spark Kemarin itu ada yang nanya ke admin ya Kenapa gravitasi di dalam kubah dan di luar kubah itu sama? Padahal harusnya kan beda ya Soalnya di dalam kubah itu dibuat sama dengan keadaan di bumi Nah, kalau ini gak ada jawaban logikanya coy Karena ini adalah sebuah plot hole Apa itu plot hole? Plot hole adalah lubang atau ketidak konsistenan dari sebuah fakta Atau dengan kata lain fakta yang dilupakan Misalnya aja ini, semua orang tau lah ya kalau gravitasi di Mars itu berbeda dengan di bumi Dan di Ultraman Trigger ini pun manusianya membuat kubah untuk hidup Dimana kubah ini dibuat sama seperti keadaan di bumi Ada hujan dan gravitasinya pun dibuat sama Dan bisa-bisanya ketika golba itu menyerang ya Di dalam kubah dengan di luar kubah itu sama aja gak ada bedanya gerakannya Padahal kan harusnya beda Nah, itu adalah sebuah plot hole Pada cerita fiksi ini udah memang sering biasa terjadi Apalagi Suburaya emang gak pernah nunjukin perbedaan gerakan di bumi dan luar angkasa Udah banyak banget lah contohnya Gerakan pertarungan yang ada di bumi itu Maupun di luar angkasa atau di planet lain Itu gak ada bedanya Jadi udah jadi hal yang lumrah Yang kita gak perlu pikirin lagi Namanya juga cerita fiksi Pasti ada aja fakta yang dilawan Atau sengaja dilupakan Selagi itu gak mengganggu jalannya cerita Yaudah lah gak masalah Nah, jadi itu dia beberapa detail kecil yang mungkin kalian lewatkan Ini beda ya dari easter egg Kalau easter egg itu bisa dibilang referensi yang diselip-selipkan Tapi ini hanya detail-detail kecilnya aja Nah, mungkin segitu aja video kali ini Jika kalian suka video ini Jangan lupa tekan tombol like-nya Subscribe bagi yang belum Comment dan share juga video ini Follow instagram online proyogariski65 Donasi bagi yang mau Terima kasih telah menonton And see you next video